Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di lokasi kemarin Lokasi situs gemitir Nah ini Ini adalah titik utama penggalian Saat Ditemukan Yang pertama digali itu disini Saya bilang titik utama karena yang pertama Degali disini Seperti ini Ada Batu-batuan disini berserakan seperti ini Yang katanya Yang katanya Adalah dari letusan gunung berapi Atau bencana lahar Banjir bandang yang membawa batu-batu ini kesini Dan teori itu saya banta dengan bukti ini Kalau Material batu-batuan dasit ini Dari gunung berapi Tidak mungkin tertata rapi kayak gini Dan yang Bukti yang paling faktual adalah ini Batu-batuan dasit berada di bawah Yang katanya Dari letusan gunung berapi Terdapat Tatanan Batu Andresit kota-kota ini Berjajah lurus Tertata rapi kayak gini Nah ini yang Mematakan teori Kalau Batu-batu Ini sebagai Akibat dari bencana alam Banjir bandang Yang mematakan batu-batu ini Atau letusan gunung berapi Yang menurut Rekan-rekan Dengar di Pemberitaan Katanya ini adalah Letusan gunung berapi Saya membantah teori itu Seperti ini telur Nah ini ada Batu Andresit Saya akan buktikan disini Dulu adalah Ada sebuah bangunan besar Berbahan batu Andresit Dan bukti ini Bentar Saya akan Jalan ke titik Dari titik sini Ketitik temuan Batu besarnya Dengan tanpa ngepost Biar nyenengan punya gambaran Ini Saya agak percepat langkah saya Maaf agak goyang Ini Ini yang berukuran sedang Ini yang berukuran kecil Segini Segini Berukuran kecil Ini adalah Kelihatan banget Kalau ini Adalah Kuncian-kuncian Nah Untuk mengunci Batu satu Dengan batu yang lainnya Dan Temuan yang ini Dua batu ini Ini Dengan Ini Itu tidak pernah terpendam Sebelum digali Sebelum di eskavasi Sudah ada Buktinya ada di video kita Yang pertama Tahun 2019 Dulu Sudah kita pernah upload Temuan batu ini Sudah di atas Waktu itu disini Masih elahan jagung Waktu itu disini Masih elahan jagung Ini adalah Bukti ada Tiga batu besar disini Di makam disini Nanti saya jalan Ke Ke lokasi batu besarnya Berapa meter jarak Antara Situs Dengan makam Bisa jalan kirakan sendiri Ini jaraknya Cuma segini Ini makam Ini situs Hanya tiga jangka Orang dewasa Hanya tiga jangka Sudah nyampe Ke makam Jadi saya gak berani Masuk ya Ada tulisan ini Masih ternyata ini Gak bisa Melihatkan detail yang sana Batu yang sana Karena Gak boleh masuk Ini adalah Bukti kalau Dulunya Di sekitar sini Terdapat Bangunan Candi Atau bangunan Yang sangat besar Ini Batu ini Temuan batu ini Ada tiga batu Satu Dua Terus batu kursi ini Batu kursi ini Nah Jaraknya Dari titik utama Cuma segini Antara ini Dan ini Nah Ini Menurut para ahli Nah Yang saya baca di Artikel teman-teman media Ini adalah ujung bangunan Arkeolog bilang Ini adalah ujung bangunan Ujung tangga Dari sebuah bangunan Kalau ujungnya seperti ini Berarti ini adalah Dulunya adalah sebuah bangunan Sangat besar Ada dua Temuan batu yang berbentuk Sama seperti ini Satu di sini Yang kedua Di sini Di baratnya pohon ini Kita ada dua Semacam ditempatkan Di kiri kanan Pagar atau Tangga Kalau Arkeolog bilang tangga Yang Kedua ini Ada tiga ya Satu Dua Tiga L Ini berukuran Satu meter lebih Kalau yang ini Kalau masyarakat sini Dibilang ini watu kursi Ini watu kursi Ini watu kursi Nah ini watu kursi Nah ini bukti kalau Ada Kuncian untuk Mengunci bangunan Bagian batu Satu dengan batu yang lain Membentuk sebuah bangunan Sepacam puzzle Agar tidak Goyang Agar bisa mengunci Satu sama yang lain Berukuran sangat besar juga Satu meter lebih Ini makam Ini makam Ini Batu kursi Yang Masyarakat sini Nyebutkan batu kursi Karena bentuk batu kursi Seperti itu Gambaran lokasi ini Saya akan kembali ke Lokasi utama Ke lokasi utama Nah ini Lokasi utama Tapi kagak barat Yang belum Belum Kita lihat Ini batu yang Katanya adalah Ujung bangunan Atau ujung pagar Ini lokasi utama Lokasi utama Makam Ada penemuan Ujung tangga ini Yang berbentuk Kayak ini dua Berbentuk kayak ini dua Satu disini Yang dua disana Saya akan ke lokasi Nah ini Seperti ini telur Mohon maaf Saya gak berani Masuk ke Area Atau gak berani Mendekat ke lokasi Karena Tidak ada juru pelihara Juru kuncinya Gak ada Seperti ini telur Saya coba Akan mengelilingi Biar nyenengan Punya gambaran aja Ya Ada Jejak ritual Ini Jejak ritual Ada dua titik Disini dan di tengah Tengah lokasi sana Ini ada Tatanan baru Kalau ini untuk Nyantai Pelengkapnya lokasi ini Gobok ini Seperti ini telur Gambarannya telur Biar telur punya Gambaran Biar telur punya Gambaran Ini adalah Titik penggalian Pertama Oleh Kawan-kawan BPJP Jawa Timur Waktu itu BPJP Istilahnya sekarang menjadi BPJP Jawa Timur Seperti ini telur Beratapkan galvalum Ini galvalum Seperti ini Seperti ini atapnya Alhamdulillah sudah Dikasih atap Biar gak kena hujan Gak kena panas Seperti ini Saya akan ke Sebelah sana Biar Enak Nah ini atapnya Atapnya Nah ini yang Sebagai pembanding Yang pernah Tergerus atau rusak Atau longsor Apapun istilahnya Dan yang masih utuh Ini sebagai pembanding Ini sudah pernah Sudah pernah ditata ulang Ini sebelum digali oleh Teman-teman arkeolog Ini Dan yang ini Sisi atau tepian Sisi luar Seperti ini Pondasi atau pagar Atau tembok Seperti ini Kalau yang ini Sudah Sudah pernah Rusak Sudah pernah tergali Karena menurut warga lokal Yang seperti diwawancara Video kita sebelumnya Disini dulu pernah terjadi Penjaraan Batamera Besar-besaran Untuk pembuatan Semen merah Di era tahun 80an Ada saksi yang masih hidup Dan ada pelakunya juga Yang masih hidup Waktu itu Bukan Bukan karena Kurangnya pengetahuan Atau kurangnya Informasi tentang Pentingnya penyelamatan Peninggalan Sejarah budaya Tapi memang waktu itu Pemerintah belum fokus ke situ Dan pemerintah belum tahu Kalau disini Ada temuan seperti ini Jadi Bisa saya katakan Terlambat Tahunya itu sudah habis Baru tahu pemerintah Terima kasih